Intro Ya Mirza kita masih berbincang mengenai seperti apa setelah Ahok bebas. Oke kalau tadi kan kita bicara kemungkinan BTP ini kembali ke dunia politik seperti itu tapi kan juga ada kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau tadi juga sempat ditampilkan dalam data-data tadi yang disampaikan oleh rekan saya Carlos bahwa ada berapa rencana juga setelah dia bebas salah satunya jadi pembicara seperti itu. Bahkan juga ada yang mengatakan ada tawaran untuk menjadi host talk show seperti itu. Nah tapi kan juga ada lagi bahwa kemungkinan bisa jadi ah BTP ini dibutuhkan untuk menjadi apa ya duduk di pemerintahan seperti itu. Nah tanggapan ya kalau dari Ibu Susi dulu deh. Kalau kita sih ya maunya Ahok masuk ke dalam pemerintahan. Karena apa yang dia kerjakan itu Ahok mau taruh di posisi manapun pasti cocok karena memang dia demennya ngebersihin kan. Dan itu kita di semua instansi pemerintah masih ada sisa-sisa walaupun udah pemerintah sekarang udah bekerja baik udah mengurangi tapi kan masih ada. Nah mau ditaruh dimanapun Ahok oke kalau di pemerintahan karena dengan kemampuan dia, kecerdasan dia dan keuletan dalam bekerja Ahok tuh kepake banget buat di pemerintahan. Kalau dari pernyataan yang saya baca di media online seperti itu Pak Jarut katanya mengatakan bahwa Ahok ini tertarik untuk jadi dirjan bea cukai. Seperti itu. Nah kalau pendapatnya Pak Busi sih. Oke oke aja sih ya. Pas gak itu? Ahok dimana aja pas kalau saya bilang orang mau bilang dia di KPK, mau di mendagri oke aja semua. Bersih semua itu sama Ahok kalau memang dia masuk. Pokoknya yang tukang bersih-bersih seperti itu. Kasih lah Pak BTP itu yang kerjain. Keluar. Ya itu tadi yang saya katakan Ahok punya modal yang cukup ini artinya dari modal sosial di publik terus dari kemampuan dia. Dia mempunyai kemampuan memimpin dan dia mempunyai kemampuan teknokrasi. Sehingga orang seperti Ahok, ya saya sepakat juga dengan Ibu Susi bahwa di mana dia ditempatkan dia akan bermanfaat. Sekarang ini malah kalau kita lihat pemberitaan hari ini bahkan ada keluar wacana bagaimana kalau misalnya Ahok ini topab BTP memimpin PSSI. Seperti itu. Ya saya kira kalau soal bola itu kadang-kadang ini ya, bisa jadi artinya dengan kemampuan dia memimpin tapi ada hal-hal yang teknis gitu ya yang menyangkut. Tapi ya kita lihatlah ke depan. Tapi maksud saya itu harapan publik dalam arti karena melihat ini tadi, melihat misalnya dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, terus kemudian dengan karakter Pak Ahok yang terbuka. Ya sehingga orang memenuhi banyak harapan pada Pak Ahok. Walaupun juga ya tadi itu saya katakan bahwa tidak sedikit juga ya. Sebagai apa, sebagai ya kawan saya ingin katakan supaya Ahok jangan sampai juga dikenai ini kemudian lupa, lupa dan oh saya ini bisa semua gitu. Ya tentu Ahok tahu apa yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu. Dan dia bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya saya setujulah sama Pak Andreas. Jadi mau apapun termasuk juga kalau misalnya jadi ketua PSSI seperti itu? Kalau di soal PSSI ini kan masalah olahraga. Sementara passionnya Ahok itu menolong orang kecil gitu loh. Bukan di masalah olahraga. Kalau dipaksakan juga nanti buat dia aneh gitu ya. Tapi kan itu kembali lagi, itu harapan orang supaya bisa beres. Mungkin ini penggemar-pengemar bola maunya Ahok masuk situ kali gitu kan. Tapi passionnya dia itu untuk menolong orang kecil sangat besar. Dan itu beberapa kali dikeluarkan dalam pernyataan-pernyataan dia kan. Bahwa dia mengingatkan orang bahwa kalau seberapapun kayanya lo katanya, lo gak bisa nolong orang kecuali masuk dalam sistem. Nah itu. Jadi itu kuncinya mungkin saya pikir Ahok itu lebih tepat sebagai pejabat publik. Lebih tepat sebagai pejabat publik. Daripada ya... Tapi challenge ataupun juga apa ya, mungkin orang-orang yang mungkin tidak sependapat atau berseberangkan dengan Ahok itu walaupun dia menjadi pejabat publik kan juga tetap ada juga. Siapapun bukan cuma Ahok, siapapun pasti ada yang... Siapapun yang menjadi pejabat publik di satu posisi, pasti dia akan punya musuh apalagi Ahok gitu ya. Jadi itu saya pikir kalau memang Ahok masuk situ dia udah perhitungkan gitu. Kalau memang dia mau terjun lagi gitu ya. Jadi saya rasa bukan masalah yang utama soal lawan-lawan politik ini ada, itu siapapun pasti akan punya lawan politik. Oke, terakhir Pak Adres, closing statement-nya. Ya, tadi apa yang saya katakan bahwa dengan segala macam penerimaan publik yang ya luar biasa saya lihat pada hari ini, respon dari masyarakat, pendukung maupun... Ya saya juga yakin mereka yang tidak setuju pun pasti melihat, oh Ahok udah kembali dengan Tenggar. Tapi untuk Pak Ahok ya stay cool, tetap tenanglah dengan berbagai macam situasi dan ya jadilah BTP dengan apa yang dia harapkan dan ke depan ya tentu apapun pilihannya ya itu yang terbaik untuk dia. Tapi PDI Perjuangan tetap akan ngajak kan Pak? Kan lumayan dekat Pak dengan Pak Ahok. Ya, PDI Perjuangan itu parti terbuka dan saya lihat Pak Ahok itu orang yang apa ya, orang yang mempunyai karakter gitu. Jadi dia pasti bisa memutuskan apa yang terbaik buat dia dan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk seperti apa yang tadi, tadi Ibu Susi bilang untuk dan demikian dia bisa berbuat untuk orang lain gitu. Kalau jalan itu dia lihat bahwa melalui PDI Perjuangan adalah jalan, ya PDI Perjuangan parti yang terbuka kok. Tapi juga kita tidak bisa kata, oh ikut-ikut sini. Bukan tipenya Pak Ahok seperti itu, saya yakin. Baik, terakhir Bu Susi. Ya Ahok di mana aja saya rasa dia udah punya pilihan sendiri ya. Mungkin dari sekarang juga kalau memang mau bergabung kemana, pasti dia udah tetapkan, hanya akan timingnya aja yang pas. Dan pendukungnya akan terus mendukung kemana pun pilihannya. Pasti, pasti. Bahkan memutuskan mau masuk di dunia politik, mau kembali ke sana atau mungkin ingin apa ya, berpindah haluan. Ya apa boleh buat kalau memang pilihannya begitu. Pasti yang terbaik buat dia, kalau buat kita kan yang terbaik buat Pak BTP. Oke baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga Pak Ahoknya sudah hadir bersama kami di Primetime Talk. Dan pemirsa, demikianlah Primetime Talk kali ini. Seperti biasa Anda bisa menyampaikan saran dan kritik terhadap kami lewat email di redaksi atberita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.